Alhamdulillah saya dikit baca Al-Quran meskipun satu surah setiap hari yang jadi pertanyaan apa dosa saya belajar dan berusaha memahami sendiri makhrot dan tajwid tanpa bimbingan guru hanya kadang menyimak dari medsos aplikasi ilmu tajwid adalah ilmu dari mulut ke mulut ilmu dari mulut ke mulut karena makhrot adalah huruf itu akan bisa diketahui oleh orang-orang yang punya keahlian dalam kita mengucapkan kedengarannya wah sudah faseh saya disebut tapi kalau didengar oleh guru belum tentu faseh ada ilmu-ilmu yang memang kita bisa dengar melalui Youtube bisa kita dengar melalui aplikasi ada ilmu-ilmu yang itu sifatnya tidak bisa dipelajari melalui aplikasi tetapi dia harus ada guru yang menyimak bacaannya maka silakan dilanjutkan kesemangatannya untuk membaca Al-Quran tapi bersama dengan itu juga semangat untuk mempelajari Al-Quran dari guru yang mereka akan mendengar bacaan kita benar atau tidak minimal kalaupun mungkin kita tidak bisa hadir di majelis guru setidaknya kan melalui bisa telepon bisa melalui zoom setidaknya suara kita bisa didengar pas enggak huruf dotnya pas enggak huruf dalnya pas enggak huruf taannya dan seterusnya jelas ya jadi tidak bisa orang yang mempelajari ilmu itu ya otodidak hanya mendengar ada sesuatu hal yang terkadang tidak boleh dia otodidak dia harus punya guru salah satunya ilmu tejuit jelas ya bye bye